Halo guys, kembali lagi di Rika Ovisial. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Rauf tengah membaringkan diri kalau istrinya kabur dari rumahnya. Hah, bukan kabur, tetapi pergi. Gadis itu meninggalkan Rauf dengan perasaan sedih, diiringi tangis, dan muka sendu. Padahal hari masih pagi, baru beberapa jam yang lalu dia pergi ke rumah Rauf. Jika harus kembali ke rumah, apa yang harus dikatakan kepada orang tuanya? Dia berjalan menyeret, merasakan hatinya yang sakit tercabik-cabik. Berjalan di trotoar dengan mata berkaca. Kadang salah satu tangannya mengusap air mata. Mengapa dulu dia menerima pernikahan ini, jika akhirnya akan seperti ini? Mengapa dulu Rauf melamarnya jika hatinya masih milik gadis lain? Laksana batu karang, sekuat apapun dia bertahan. Jika ombak sudah menyerang, dia bisa apa? Setegar apapun batu karang, bukankah lama-lama akan terkikis oleh air laut secara perlahan? Mungkin itu yang dirasakannya. Sakit memang jika dirasa, apalagi saat dia pernah berjanji akan mempertahankan hubungannya dengan Rauf. Mengapa dia begitu lembek? Mengapa dia membiarkan hatinya lama-lama terkikis dengan duka lara? Mengapa dia membiarkan hatinya lama-lama terkikis dengan duka lara? Jadi dia akan kemana? Shiva seperti kucing jalanan yang tidak tahu arah kemana akan pergi. Dia menetap kosong, lalu lalang kendaraan yang melintas di sampingnya. Rehat sejenak, dia duduk di kursi yang disediakan pemerintah. Di bawah pohon rindang dengan teriknya matahari, membuatnya sedikit terhibur. Setidaknya Allah selalu bersamanya. Allah selalu memberikan tempat untuk sandarannya. Bergegas, dia mengambil ponsel, mengetik sebuah pesan, kemudian mengirimkannya kepada seseorang. Entahlah saat ini Rauf tengah mencarinya atau... Sebuah notifikasi pesan hadir di layar ponselnya. Tertera nama Ana, adik kesayangannya di sana. Dari Ana Waalaikumsalam mbak, kalau tidak mau pulang ke rumah ke kosanku saja, nanti aku ke sana memberikan kuncinya. Ya, dia memang sedang bertanya kepada adik tersayangnya sekaligus penasihatnya. Dia akan kemana, Ana pun tak menanyakan mengapa Shifa izin beberapa hari tinggal di kosannya. Dia tahu Shifa pasti memiliki alasan tersendiri dan dia tidak berhak menanyakannya. Itulah salah satu yang dia kagumi dari sifat adiknya. Begitu pengertian dan mengerti perasaannya. Dengan menghala nafas yang gusar, dia menghentikan angkutan umum untuk ke kosan adiknya. Sedang di sisi lain, Rauf mulai tersadar. Bukankah seharusnya dia harus mengakhiri cinta ini? Mengapa dia menyianyakan seseorang yang jelas-jelas sudah menjadi istrinya kepada seorang gadis yang baru saja menyuruh untuk melupakannya? Beberapa, seberapa berinsiknya dia. Dia menetap langit-langit ruangan yang dicat berwarna putih. Dia menghala nafas. Dia seperti seorang karakter lelaki yang berada di novel-novel di novel-novel romans klise. Merasakan dirinya menjadi seorang lelaki pengecut yang kemudian merasakan sesal setelah membuat sang gadis toko utama tersakiti. Apa dia juga akan langsung mengejarnya? Seperti novel romans klise lainnya. Biasanya sang lelaki-lelaki akan langsung kembali ke kamar itu dan meminta maaf. Menyesal karena telah melakukan itu kepada sang perempuan. Rauf menetap tangannya sendiri. Jemari dan tangan kekarnya telah menampar seorang gadis. Apakah dia harus meminta maaf sekarang? Lalu dari mana? Pagi menjelang siang, dia belum juga enyah dari tempat itu. Tempat tidur. Pandangannya masih menerawang langit-langit ruangan. Setelah beberapa menit yang lalu mengerjap karena bangun dari tidur. Ponselnya berdering, sesegera mungkin dia merogos aku calonannya. Berharap Shifa yang mengabarinya pesan. Meminta maaf karena telah membuka ponselnya tanpa izin mungkin. Namun sayangnya bukan gadis yang didambakannya. Melainkan Pak Nur yang mengiriminya pesan, dia akan pulang sedikit terlambat karena ada urusan kantor yang belum diselesaikan. Rauf menghala nafas. Dia tidak bisa membayangkan papanya akan tahu kejadian tangan anaknya yang menampar menantunya sendiri. Apakah papa akan memaafkannya atau malah marah sejadi-jadinya? Kecewa karena tidak bisa membentuk karakter anaknya. Sebenarnya, sejak awal Rauf menerima perjodohan ini karena terpaksa. Pak Nur menghendaki untuknya agar segera cepat mencari pendamping hidup. Karena dia menyadari, tidak bisa terus-terusan menjadi seorang pemimpin di perusahaan. Tata itu akan diberikan kepada Rauf saat pemuda itu sudah memiliki pendamping hidup. Konon katanya, perempuan selalu ada di belakang lelaki yang sukses. Mungkin itu motivasi Pak Nur untuk cepat-cepat menyuruhnya menikah. Apalagi melihat sifat Rauf yang keras kepala dan susah diatur. Bertindak gegabah, serta tidak pernah melihat hubungan timbal baliknya. Membuat Pak Nur harus mencarikan sosok gadis yang bisa menasihatinya. Menjadi tempat berdiskusi, serta menjadi tempat berkeluh kesah. Sebenarnya menurut Pak Nur, sifat gadis yang memiliki kriteria semuanya. Bukan hanya cantik, gadis itu sepertinya juga cerdas, memiliki pengalaman hidup yang lumayan banyak. Serta pengertian, cocok sekali untuk pribadi Rauf. Namun, Rauf tak mengerti itu. Dia sibuk berkawan dengan masa lalu. Membiarkan semilir nostalgia selalu mengisi kepalanya. Membuat kupu-kupu cinta memabukkan Sukma. Berapa menit telah berlalu, asan zuhur berkumandang. Bertalu-talu di telinga Rauf. Bertanda jika waktu sholat sudah tiba. Rauf bangkit, melangkah ringan menuju kamar mandi yang letaknya berada di utara kamarnya. Air dingin setidaknya membuat dirinya sedikit membaik. Walau di hati masih ada penyesalan yang teramat sangat. Gemercik pelampuk terpiasan air yang mengenai pualam juga membuat hatinya sedikit membaik. Sepertinya dia memang harus mengadu kepada Allah. Selesai sholat, dia memantapkan diri untuk meminta maaf. Sudah lebih dari tiga jam sejak kejadian itu dan Shiva belum saja keluar. Untuk sholat dan makan pun tidak. Sebenarnya tidak tahu dari mana perasaan khawatir itu juga muncul. Bagaimanapun juga Shiva adalah istrinya. Setidaknya ada beberapa momen dengannya yang bisa meluluhkan hati Rauf. Sedikit demi sedikit. Entah perasaan cinta atau sekedar kasihan. Melihat seorang gadis yang berusaha mempertahankan rumah tangga mereka sendirian. Membuat dirinya sedikit iba. Dia menetap pintu kamarnya yang tertutup. Tangannya terangkat. Mengepal untuk memberikan ketukan. Seperti tidak bisa. Nyalinya malah nyaris menciut. Bayangan atas kepengucutannya seolah telah berbisik di telinganya. Fa, dirinya. Suaranya kecil sekali volumenya. Nyaris tidak ada. Ingin meminta maaf tetapi dari mana? Nah, akhirnya dia duduk di depan pintu mengacak rambut di kepala. Membuat nafas perlahan. Membuang nafas perlahan. Ini persis, persis sekali seperti adegan sinetron klise yang sering dia tonton di TV. Dulu dia mengira lelaki-lelaki itu alay karena sampai melakukan hal sedemikian rupa. Nyatanya, dia kini juga merasakannya. Fa, maafin mas Fa. Belum ada jawaban. Padahal, dia tadi sudah mengabari Pak Nur jika dia pulang bersama Syifa. Lalu, bagaimana nanti jika Pak Nur sudah pulang? Entah keberapa kalinya dia menghala nafas. Tapi hatinya masih belum bisa tenang. Rasa bersalah kini tengah mengantam hatinya. Meremukkan Sukma membuatnya berkeping-keping tiada tara. Suami macam apa dia ini? Dia bangkit memegang gagang pintu secara perlahan. Kemudian kembali duduk. Dia akan menunggu sampai Syifa memaafkannya. Menunggu dia dapat membujuk Syifa keluar dari kamarnya. Ya Allah, bersambung. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton